Hai dirim untuk mesin mati pada waktu RPM tinggi dia masuk angin untuk ventilator yang dipempa minyaknya bernya yang masih hori nya jadi ventilatornya ini patah mas Buih merhamdulillah berkatu untuk hari ini kita punya kendala keluhan jadi untuk kendala sendiri untuk mobilnya sering mati ya pada waktu dibuat belok dirim untuk mesin mati pada waktu RPM tinggi dia masuk angin seperti itu ya untuk berbeda udah diganti semua atas mobil yang bawah sama jalur minyak ya bisa dipastikan aman serang-serangnya dicek aman tidak yang bocol people laden ke tanky bisa dipastikan dia tidak ada yang retak ya jadi jalur minyak bisa dipastikan aman tapi untuk mobil sering mati tapi untuk mobil sering mati ya pada waktu dibuat belok buat belok RPM rendah mati kering dia mati ya untuk mesinnya jadi untuk postpone ini pernah dibongkar dilihat untuk bagian persentrinya masih terpasang ya seperti itu jadi untuk biasanya kalau dirim mati atau dibuat belok mati RPM rendah mati ya ya untuk persentrinya ini lepas tapi setelah dicek ini untuk kata supernya untuk bagian persentri masih terpasang seperti itu Oke jadi ini sebenarnya sudah saya beksa mas Buih ya untuk penyakitnya sudah ketemu jadi untuk berbagai pengalaman semuanya rekan semuanya pernah mengalami ya untuk mobilnya sering mati-mati RPM tinggi dia masuk angin jadi kalau digas dia masuk angin mas Buih ya coba cek untuk bagian disini ya ini sudah saya bongkar untuk bagian ventilator mas Buih ya jadi ini untuk ventilator yang di pempa minyaknya yang di sini ya fitpamnya jadi tempatnya disini untuk ventilator ini kita lepas nanti kita lepas untuk bagian pompa solarnya ini pakai kunci 24 ada yang kunci 24 ada yang posisi 19 ya pakai kunci 24 tapi kita lepas kita cek untuk bagian sini ini untuk pernya jika pernya ini terlalu tarik otomatis untuk mobil dia akan sering masuk angin ya kita lepas untuk orangnya jadi untuk bernyaman dia tidak tidak terlalu tarik dipas untuk jadi ini untuk pernya yang masih horinya jadi seperti ini ini kalau terlalu tarik untuk mobil juga sering masuk angin ya jadi seumpamanya ventilator sudah kita kali kita amplas kita tarik sedikit ya jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak bekasnya terlalu kuat nanti untuk mobil dia akan sering masuk angin jadi untuk minyak dia kurang lancar ya karena atau saya tekan belnya dia sangat kuat seperti itu makanya untuk mobil sering masuk angin itu penyakitnya ada di sini mas bro ya untuk perutahan semuanya untuk mobil khususnya kalau punya masalah sama untuk mobil sering masuk angin sering mati-mati ya pada waktu RKM rendah nih Coba cek menurutnya penjelaturnya ini untuk penjelaturnya ini patah mas bro ya nah ini untuk penjelaturnya patah jadi untuk bagian topinya ya dia patah seperti ini kita lepas untuk bagian yang di bawah ini untuk topinya ya dia masih tertinggal di dalam keren kita lepas dulu mas bro ya petang kita lepas jadi permasalahnya di sini ini tidak boleh kalau retak seperti ini atau pecah jadi ini kalau putus seperti ini untuk minyak-minyak dia kurang lancar mas bro ya jadi yang mengakibatkan mobil sering mati ini ya jadi untuk kantilatornya dia putus jadi kita lepas dulu mas bro ya agak susah untuk lepas untuk bagian topinya ini mas bro ya jadi ini kalau sudah lama jadi ini kalau merk-merkawai ini merk-merkawai mas bro ya kita lihat ya kalau merk-merkawai seperti ini ya kerusakan-kerusakan seperti ini ya ini memang jarang terjadi mas bro yang untuk kasus ventilator sampai patah seperti ini jadi untuk kalau barang kawai seperti ini kenapa barang kawai itu sering pecah masalahnya kalau barang kawai banyak ulir-ulir ya kayak retak-retak seperti ini lama-kelamaan mobil dibuat jalan kena suple minyak ya jadi untuk bagian ini batang ventilatornya dia putus ya mobil sering mati pada waktu dibuat jalan pada waktu dibuat belok ya tipe mati dibuat belok ada pada dia mati penyebabnya disini untuk ventilatornya ini dia putus gen kita ganti sama yang orinya mas bro ya oke mas bro ya ini kita carikan untuk yang orinya kalau orinya seperti ini ya ini memang bekas tapi masih bagus mas bro tapi ini orinya untuk bagian ventilatornya jadi kalau yang kawai untuk bagian batangnya ini ada retak-retaknya atau pecah-retak seperti itu oke ini kita pasang untuk ventilatornya pastikan untuk bagian sini ya bagian topinya ini biar rata dia tidak ada yang gelombang atau aus oke kita pasang nah seperti ini baru kita pasang untuk pernya jadi untuk pernya tidak usah kita tarik masalahnya ini masih bagus ya tidak itu belum kena ampas untuk bagian ujung ventilatornya oke kita pasang untuk orangnya tembaknya ini untuk orang tembaknya baru kita pasang untuk ini ya untuk pompa minatnya kita pasang untuk ini kita pasang seperti ini baru kita kencangi ya pakai kunci 24 ok ini kita pasang untuk ini kalau kita pasang untuk membuat baru kita lepaskan kita pasang untuk pasang untuk kompa dia mau padat ya ok nya kita starter dulu jadi tidak usah kita buang angin karena untuk minyak jadi ini langsung kita starter tidak usah kita buang angin karena ini kita pumpa sudah padat ya, kalau ini kosong harus kita buka dulu untuk bagian pembuangan ini disini ya, untuk bawa dua-dua yang di atas kita buka, kita pumpa yang disini sampai keluar gelembungnya hilang ya, gelembungnya hilang baru kita tutup karena disini kita pumpa kita padat, kita ngempos ya jadi tidak usah kita buang angin, langsung kita starter jadi ini untuk mobilnya sudah kita hidupi jadi seperti itu untuk penyebab mobil ini yang sering mati-mati pada waktu dibuat belok mati pada waktu di remati ya, maksudnya penyebabnya yaitu untuk membuangkan ventilator yang dibawa pumpa minyak yang dia butuh jadi ini kita ganti sama yang orinya seperti itu, oke semoga berfaat, untuk rekan semuanya, jika ada kalau lebihnya, semoga maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh